Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya balik lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewi terima kasih banyak yang selalu dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe like dan komen dan bagi yang baru gabung Hai apa kabar perkenalkan nama aku Kania Dewi aku seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja mempunyai satu orang anak jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Oke untuk kali ini aku mau budgeting week kedua ya aja ya teman-teman jadi mohon maaf banget ini telat banget ya untuk uploadnya sebenarnya tag videonya udah lama banget tapi aku baru edit-edit sekarang ini gitu ya mohon maaf banget karena terlalu tidak ada waktu gitu ya dan kemalasan sedang menyerang aku gitu oke langsung aja ke videonya disini aku mau bikin budget mingguan ya untuk minggu kedua di bulan Januari dan aku mau evaluasi sedikit untuk untuk budget week kesatunya ya teman-teman nah disini aku udah tulis jadi aku ini udah tulis jadi gitu ya teman-teman enggak aku buat di video nah disini ada family time minus 100.000 ya di week kesatu ini terus untuk listrik lebih 5.000 untuk iuran sekolah anak aku minus 5.000 dan untuk dia pers dan susu itu lebih 12.000 oke lanjut disini ada budget mingguan keduanya ya teman-teman disini aku mau buka dulu untuk masukin budgetnya agar agar mudah gitu ya nanti masuk masukin uangnya sambil lihat listnya gitu karena kalau dibindar nanti eh sempit gitu ya di videonya terlalu sempit gitu aja gitu ya nah aku teman disitu nah disini aku mau beresin dulu uangnya untuk budget minggu kedua ini kurang lebih ada 589 ribuan disini ada nominal 50.000 20.000 nominal 10.000 dan nominal 5.000 serta ada nominal 2.000 rupiah gitu ya disini untuk budget untuk uangnya semua nominal ada ya kecuali uang 100.000 alhamdulillah biar alamin ya teman-teman aku masih diberi umur diberi kesempatan dan diberi kemudahan gitu ya sampai saat ini aku masih bisa upload video berkat kalian juga yang selalu dukung channel youtube aku dengan cara subscribe like dan komennya aku selalu semangat mengerjakannya gitu ya terus disini aku keluarin dulu sisa uang yang tadi dievaluasi minggu ke-1 ya teman-teman disini aku mau pisahin dulu untuk sisa budgetnya nah ini lumayan ya ada sisa uang 5.000an kemungkinan ini aku akan pakai buat saving jalan aku nanti ya oke aku simpan dulu di belakang cash traynya lanjut aku mau masukin uangnya ke dalam pos nah disini ada tabungan anak aku masukin 60.000 karena nggak ada receh jadi aku mau satuin dengan bekal anak aku kan untuk tabungan sama bekal anak itu 60 ya masing-masing jadi ditotalin 120.000 nah ini untuk tabungan aku masukin ke sini untuk bekal anaknya disini 50.000 jadi ke jadi yang 10.000 nya aku simpan di tabungan anak ya teman-teman karena kebetulan di minggu ini tuh recehnya sedikit banget ya jadi kemungkinan ada beberapa pos yang aku satu-satuin ya untuk uangnya terus ini ini untuk iuren sekolahnya aku masukin 55.000 selanjutnya ada transportasi itu ada 35.000 tapi aku masukin 15 ini nanti eh 50 ya sorry jadi yang 15 nya nanti akan ada eh pos yang lain gitu ya disimpan di transportasi ini ya karena uangnya itu kurang ya recehnya jadi sedikit gitu jadi banyak yang 50 ribuan gitu lanjut eh ke ke gas dan galon itu ada di transportasi tadi ya aku satuin pas gitu 15.000 eh sorry 10.000 jadi nanti lima ribunya lima ribunya akan ada ke pos tidak terduga kalau gak salah ya untuk food food atau belanja mingguan budgetnya itu 175 ya di minggu kedua tapi karena nggak ada receh jadi aku masukin 200 yang 25 ribunya itu untuk eh snake dan buah Oke selanjutnya itu ada budget bekal suami aku ya teman-teman untuk bakal suami aku itu 84.000 nah ini aku masukin 104.000 jadi ada lebihan 20.000 ya ini untuk pos yang lainnya ya lagi-lagi karena kurang receh kurang receh jadi biaya tidak terduganya itu nanti akan ada di pos bakal ayah 20.000 sama di pos transportasi 25.000 ya jadi ada 25.000 untuk biaya lain-lainnya atau biaya tidak terduganya untuk bakal aku itu 60.000 ya 10.000 sehari untuk family time karena udah habis budgetnya jadi nggak aku budget kan dan untuk yang aku bilang tadi untuk biaya tidak terduga ini 20.000 nya ada di pos bakal suami sama ada di transportasi 5.000 dan disini aku bikin notes nya ya agar tidak lupa nah seperti itu ya teman-teman menurut teman-teman untuk mengatur keuangan itu lebih enak mana lebih enak bulanan atau mingguan boleh komen ya di kolom komentar terima kasih banyak juga yang udah dukung channel YouTube aku sekarang aku mau mencapai 800 ya sedikit lagi mencapai 800 subscriber dan sekitar 200 lagi aku mau mencapai 1000 subscriber aku akan ngadain giveaway emas logam mulia ya teman-teman sama alat-alat budgeting jadi subscribe dari sekarang ya teman-teman agar tidak ketinggalan informasi kapan giveaway-nya dimulai gitu ya karena lumayan juga untuk logam mulianya bisa diinvestasikan gitu ya untuk rollover untuk sisa uang tadi aku masukin ke rollover ya teman-teman karena ini bisa fleksibel ya untuk rollover ini nanti bisa dipakai lagi atau akan dimasukkan ke saving challenge atau sinking fun ya teman-teman alhamdulillah alamin udah selesai untuk budgeting minggu keduanya mohon maaf karena aku sering telat upload videonya ya teman-teman semoga nanti aku lebih semangat lagi untuk upload videonya dan semoga aku cepat-cepat dapet 1000 subscriber karena aku juga sama udah gak sabar untuk ngadain giveaway itu alhamdulillah ya teman-teman semoga kita selalu semangat untuk melakukan hal kebaikan ini ya amin terima kasih banyak aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan share assalamualaikum